Oleh Pasar dan juga Wolti, let's go! Oke, thank you Dinko. Kita bakal langsung masuk untuk map yang ketiga. Jadi buat teman-teman, hashtag-nya jangan lupa Dunia Games dan jangan lupa kasih like-nya. Kita bakal langsung masuk di map ketiga kita, E-Rangle. Yes, kita bakal menuju ke map sejuta umat kita, E-Rangle kali ini. Di mana kita mulai masuk ke map ketiga. Tinggal dua kesempatan lagi untuk semua tim mendapatkan poin-poin yang mereka butuhkan untuk lolos. Kita bakal hanya mengambil top dua pada final kali ini untuk online qualifier. Kita lihat sekarang arah pesawat dari arah Primors menuju ke arah Stalber. Dan tim-tim sudah ada beberapa yang turun di awal-awal. Gue cukup kaget dengan tim Pepe kali ini ya. Di mana mereka mengambil ujung kiri dari E-Rangle dan bukan Primors. Mereka mengambil beberapa rumah-rumah yang tersedia. Nah harusnya mereka mulai scrapping itu menuju ke arah utara. Dan tim NFT sendiri sudah menuju ke arah Gergopo Rumah. Seperti tim NFT utama ya mainnya. Mirip banget. Berapa tim sudah menuju ke arah kota-kota mereka. Dan ternyata belum ada tim yang mengisi di daerah Millbase ya. Mungkin mereka bakal menyusu dengan kendaraan. Ini numpuk harusnya di pembenzin. Ini numpuk di pembenzin. Atau nggak dekat rumah 12 tuh. Iya rumah 12 tuh bakal numpuk. Belum sih belum. Sampai nggak sih ke rumah 12? Sampai harusnya. Oh nggak. Nggak nggak mereka turun. Sampai di arah pertigaannya mungkin ya untuk nyari kendaraannya. Mereka turun di ini yang ada rumah gede banget di Openfield. Tengah lu. Rumah bentar rumah. Oh yang dekat bukit. Iya yang dekat bukit. Tau tau. Yang dekat bukit sama dekat ladang itu kan. Gue ingat gue ingat. Perternakan lagu sebutnya biasanya. Hmm ada farm sih. Nggak nggak beda kan farm-farm. Ini rumah perternakan. Rumah ternak. Iya rumah ternak. Rumah ternak yang ada satu rumah panjang. Dua rumah kecil sama satu gudang. Betul. Oke gue ingat karena mapnya ada di otak gue. Oke sementara webs yang sudah mendapatkan AKM-nya. Belum ada extended tapi dia udah punya defensive yang cukup strong mystic dari CSM. Langsung diamankan oleh seorang trust dari AIS tadi. Tim nomor 4. Karena dia di Openfield ditumbangkan di lapangan terbuka dan trash. Ini yang lu bilang tadi rumahnya. Iya ini tempat ini kurang-kurangnya. Di sini bakal dipukul-pukul. Dipukul. Wih kabur-kabur. Tolong tolong. Iya ditepuk-tepuk gitu aja sama trust. Satu poin pertama. Dan korban berikutnya terjatuh dari CSM. Lagi dan lagi. Dua anggota tumbangkan di awal-awal. Ini bukan start yang baik untuk tim dari CSM ya. Rias Grimori dan juga tadi satu lagi ditumbangkan di awal-awal. Dua anggota. Ini bakal bincangin mereka sampai ke late game sih. Sangat bincang pastinya. Dan kalau kita perhatikan dari circle. Tadi gue belum melihat circle kemana. Lihat. Tadi circle itu ke arah tengah sih. Lebih ke arah tengah. Ke arah tengah. Jadi ini gak ke mill base. Gak arah circle ke mill base kali ini. Tapi ini tengah utara sih. Berarti buat tim yang naik mobil untuk ke arah mill base. Mereka bakal butuh waktu dua kali lebih lama. Betul banget. Mereka bakal harus pindah ke mill base-nya. Lalu balik lagi ke arah zone amannya. Mereka bakal lihat kali ini Moon dan kawan-kawan bakal langsung looting di awal-awal. Tinggal dua. Dan Spoda juga bakal langsung looting dengan seadanya aja. Karena mereka gak dapat tempat utama ya. Mereka cukup dipincangkan di awal-awal. Oh ngambilnya sebelah kiri atas. Zarki bahkan masuk ke dalam circle-nya. Berarti ini harusnya cukup enak sih. Mengingat jalur pesawat juga mendukung untuk circle yang sekarang. Betul banget. Mereka cukup mendukung di circle sekarang. Tapi untuk tim-tim yang kebanting ya. Main di Novo. Main di SMB. Main di Milta. Itu PR banget. Udah pindahnya jauh. Baliknya jauh lagi. Tapi ada gak ya? Yang sampai ngambil mobil ke arah Novo. Novo sih jauh banget. Itu udah kayak ujung ke ujung. Gue rasa gak worth it sih ya. Dengan zona yang terlalu terbatas waktunya. Gue rasa untuk mereka pindah segitu jauh. Dan kembali menuju zona yang begitu jauh juga. Itu gak worth it lah. Masih banyak banget tempat yang terbuka. Dan dapat digunakan untuk looting. Kayak school sama apartment juga cukup enak. Rozok juga cukup enak. Selain rozok, ada ruin sama kota becek. Kota banjir. Itu juga enak. Rumah banjir ya. Tapi lihat di arah Yasnaya ini jarang banget gue ngeliat ada tiga tim yang turun di arah Yasnaya. Tapi di barisan sebelah selatannya itu kalau dilihat ada dua tim. Ada tim nomor dua dan tim nomor dua belas. Berarti ada Mythic, MCF dan juga Masa Depan Eksklusif. Berada di arah jalur perumahannya yang sama. Tapi kalau kita lihat satu tim lagi mereka bener-bener berada di seberang. Tim nomor tiga belas. Ada Easy for Us. Mungkin mereka bakal ketemu ketika mereka berotasi. Mengingat posisi mereka juga tidak masuk ke dalam circle yang pertama. Betul banget. Dan ini bakal sekarang ini pergerakan dari tim MD. Bermain dengan cukup aman. Dan area mereka cukup terpisah dari teman-teman lainnya. Yang berada di bagian Yasnaya sebelah kiri ya. Dan ini bakal pindah juga ke arah Pocing. Di mana ada dua tim juga yang mengambil kota ini. Dengan ada tim nomor lapan dan juga tim Blink. Ini nomor sepuluh ya. Neva dan juga Blink. Jadi Neva sempat mendapatkan posisi yang nyaman di round pertama sebelum round kedua berjalan. Karena mereka menempati posisi kedua. Tapi sekarang Neva terus geser ke posisi keempat dengan 23 poin. Mereka hanya menambahkan dua poin aja. Dari round satu ke round dua mereka hanya bertambah dua poin. 23 poin total mereka punya. Sekarang sepak dari arah tangga. Sedikit slow respond dari King. Dia bakal membalas tapi bakal di round terlebih dahulu di bagian atas. Akan langsung melakukan pick. Diamankan seseorang naik ke arah atas tadi. Turun sedikit ke arah bawah. Tapi bakal di backup terlebih dahulu. Sementara yang di atas bakal ngintip ke arah bawah tim nomor 14. Cukup tenang mengatur angle-nya dia. Tapi ada tembakan cover lagi dari arah luar. Berusaha untuk melakukan revive atau pick. Dia agak galau nih antara revive atau pick. Dan berhasil diamankan. Terlalu membuka dirinya di arah rooftopnya. Tapi Moon bakal datang dari arah belakang. Langsung ditembak begitu aja King. Mempunyai view yang sangat bagus. Sementara temannya belum di revive. Masih berada di bagian bawah dan notir pun terkenok. Ada satu orang yang datang. Jump shoot SKS jarak dekat cuy. Satu lawan satu kali ini. Siapa yang bakal memenangkan fight-nya? Cukup sekarat dilapar granat. Dipancing keluar dan terlihat. Satu angle yang sangat sempit berhasil dimanfaatkan oleh seorang King. Hampir dibalikin loh keadaannya. Dengan SKS doang. Tapi ternyata dari King tadi langsung dapat mancing dengan smoke. Langsung dimajuin dan untungnya memenangkan fightnya. Kalau dia sampai tumbang. Dua lawan empat. Menang dua. Dan itu empat poin gratis tentunya. Dengan sangat cepat. Dan CSM kayak bakal senyaman banget. Tapi gue kaget loh Moon. Sebagai orang terakhir. Gue sih lebih milih untuk meninggalkannya semuanya. Gue gak mau gambling. Gue bakal kabur. Cuma gak tau kenapa. Dia memutuskan untuk kembali ke temannya. Dan coba di fight. Mungkin karena pengen try hard juga. Karena kan kalau kita lihat tadi. Mereka sedang dalam posisi set up. Untuk melakukan offensive positionnya. Cuma tiba-tiba ada yang datang dari arah belakang. Mereka harus ngereset formasi mereka lagi. Sebelum mereka. Ngehajar yang ada di dalam rumah tadi. Betul. Yang gue heran yang di atas tadi. Yang di rooftop. Itu dia pede banget buat ngebuka badan. Itu dia. Langsung ngebuka di atop. Dan langsung nge-take down. Kalau dia tadi gak mati. Itu bisa dibalikin keadaannya. Dia gak diri. Dia nge-prone aja. Yang penting punya angle view ke arah lower ground. Ke arah jalannya. Gue rasa dia bakal tetap selamat. Dan kesempatan dia untuk tetap bertahan. Tidak to soon itu masih ada sekitar 30%. Tadi kalau dia gak ngebuka badan. Dengan sangat terbuka di atas. Tapi dia terlaluin sih. Dia terlalu terbuka. Dan akhirnya malah dibalikin keadaan. Tadi si Moon hampir one man show. Lawan tiga orang. Eh tiga orang ya? Tiga orang. Tiga. Oh enggak. Satu udah dikenok lawan tiga lagi ya. Betul. Jump shootnya tadi juga surprise picknya. Berhasil dikuasain sama Moon. SKS emang gitu sih. Kan peluru tujuh. Sakit banget. Sakit banget ya. Tapi kalau dia M4 mungkin beda cerita. Oh spraynya enak banget cuy. Tidak mendapatkan halangan sama sekali. Satu poin gratis dari Neva. Dan Dunmret dapatkan satu pick yang sangat baik ke arah tim Neva. Tinggal tiga anggota lagi yang tersisa. Tinggal. Ya tinggal tiga lagi ya bener. Tinggal dimajuin dikit lagi. Dan umusen kawan-kawan bakal langsung majuin. Terus kita bakal pindah ke Yesnaya kali. Dengan adanya tim MCF dan juga ada ZG. Alek dan kawan-kawan bakal menghadapi. Saling menghadapi. Dan ternyata Bernas bukan satu korban. R9G. Bangga dipulangkan ke arah lobby di awal-awal. Dan poin pertama untuk tim MCF. Yes. Langsung mendapatkan poin pertama. Gila ini sama seperti Miramar dan juga Vicky Andy. Early game yang sangat-sangat agresif. Dari tim-tim yang bertanding untuk babak final ini. Betul banget. Sayang Leon dan kawan-kawan bakal langsung nge-push team nomor 13. Yang hanya misalkan tiga orang lagi. Tapi kita lihat satu orang dari mereka ya. Orange Angga. Sudah di high ground. Punya semua vision ke bawah. Gue tau nih dia udah nanda-nandain. Gaya sini guys. Gaya sini guys. Ditembak nih. Enak banget. V-shoot. Tapi hanya sekedar pancingan. Wah. Kira bakal selamat. V-shoot tinggal dikit lagi angle shootnya ketutup padahal. Tapi harusnya bisa aman sih. Dia ada broken wall. Cukup dertun. Agak bakal tembak dari belakang. Bare nuts. Nice banget ini. Pegang. Tolong. Sudah mula hitam dan abu-abu setup smoke terlebih dahulu. Langsung melakukan revive. Selamat. Iya. Katika Gakku untung aja. Aduh itu tipis banget. Itu udah abu-abu parah sih. Ini karakter di Naruto. Kinkaku Ginkaku. Emang iya? Ada. Serius loh. Ada serius-serius. Kinkaku Ginkaku. Iya. Mas sama silver. Itu yang mana? Itu senjatanya. Aduh ini waktu perang yang besar. Antara semua clan. Ada senjatanya. Kinkaku Ginkaku. Oh nanti gue cari. Nanti cari. Iya bisa baca-baca lah. Lumayan bisa nge-refresh nostalgia juga kan. Iya nostalgia juga sambil mengingat dan mengenang. Yang auto-grade ninja war. Aduh ketahuan kan wibunya. Kenapalah ya. Kita bakal King Boy langsung melakukan tapping-tapping ke arah tim nomor 2. Yes. Dan kita bakal kali ini dia langsung peroning untuk menghindari backfire. Angga belum diselamatkan. Angga masih bisa diselamatkan sementara waktu dia bisa naik ke atas untuk ke apartemen. Tapi kali ini King Boy. King Boy lumayan ke takedown. Cukup low. Dan hampir tertumbang kalau dia gak cepat menutup angle-nya. Ya dan pergerakan mereka juga harus berhati-hati banget. Karena dari tim nomor 13. Dari tim Easy For Us juga udah mulai melakukan push. Nge-backup terlebih dahulu. Angga berhasil diselamatkan kali ini King Boy bakal menjaga di bagian bawah dari apartemennya. Betul banget. Step sudah mulai terdengar. Kanan dan kiri. Perlahan-lahan aja. Gak usah buru-buru. Santai. Bom sudah di tangan. Mengganti senjatanya. Tapi kita bakal berpindah ke arah yang lain. PP. Satu pemain mereka berhasil diamankan. Ervan. Langsung di push King Boy. Ini surprise buat dia. Karena dipik langsung sama dua orang masuk ke arah ruangan yang sama. Betul banget. Mana Angga yang berhasil diselamatkan kali ini. Kita bakal ditabarkan. Oh ini dia. Ini dia bos. Satu lawan tiga. Wah observer juga sudah mulai panik. Karena ini bakal langsung dikeroyok. Satu lawan tiga bertahan di arah atas. Tipis-tipis saja. Tipis-tipis saja. Nahan satu angle yang sempit dari arah ruftop. Iya bener banget. Kita bakal kali ini mulai dimajukan. Mulai diputer-puterin. Udah seperti piranha yang lapar di puter-puter rumahnya. Yoi. Ada satu mangsa yang terlihat. Tinggal nunggu piranhanya yang lompat. Wah tolong. Itu granat malah dilihatin. Katanya itu granat. Bisa gombel ini gak? Cek. Itu smoke apa granat ya? Granat yang dilihatin dong. Dia lihat dulu. Eh mesti gue lempar lagi gak ya? Bro gak bisa bro. Di PUBG Mobile kalau bom udah dilempar. Udah dilempar. Oke. Akan sangat sulit untuk mempertahankan diri. Seorang diri. Ditutup. Temennya ditinggalin di depan. Ini amik enok karena bom sendiri ya? Bete sih temennya. Ini belum round terakhir loh. Belum. Tapi sudah banyak hal-hal yang membuat gue agak fokus. Funny moment. Funny momentnya selalu ada di setiap match PUBG Mobile. Dan tadi hampir ya. Si Saturda dipulangin. Ya. Lagi. Karena gak hari Sabtu. Iya. Karena ini hari Jumat. Jadi dipulangin. Tunggu besok katanya. Tunggu besok. Berarti kalau gitu dia harus ganti nama sesuai hari tiap saat dia main dong. Iya kan Sultan dia. Anjay. Beli UC mulu ya. Ganti nama doang. Boboho. Ivoz yang sudah mulai memantau pergerakan dari Reka. Reka saat ini berada di posisi ke-6 dengan 21 poin. Poinnya sama dengan tim nomor 14. Prone Player. Perbantuan kita bakal lihat kali ini dari tim Ivoz. Hampir menekatkan anggota-anggota tim Reka. Mereka bakal sepindah juga. Karena zona udah mulai kebanting ke arah Pulau Utara. Pulau Utara. Itu tadi sampai ke shooting range gak ya? Sampai. Sampai. Jadi mungkin ada beberapa tim yang bisa ngikutin juga gayanya RRQ. Mereka masukin mobil ke bunker. Itu strategi yang bagus juga kemarin kita sempat ngobrol. Cuma yang bisa dimasukin itu cuma bagi sama DASIA. Uas gak bisa nyangkut-nyangkut. Susah keluarinnya lama. Dan kalau nyangkut dan mobil lain di belakang masih banyak. Ya rip lah kalian jalan keluar. Malah gak bisa keluar. Gak bisa nyangkut-nyangkut. Iya nyangkut di dalam kejebak. Jadi yang dipakai mendingan DASIA sama bagi. Sama motor. Sama motor. Di luar kendaraan itu jangan coba-coba. Uas tuh bisa tapi kadang-kadang suka nyangkut. Tapi kemarin bukannya gue ngeliat RRQ juga mereka punya satu UAS. Tapi ya mau gak mau kan kalau turnamen kan. Iya mau gak mau. Cuma kalau bisa jangan. Cuma tujuan yang dimasukin selain menjaga mobil. Itu biasanya buat ng-HB DOI juga. Jadi lu masukin mobil orang kiranya kosong. Di tabrak mereka masuk dengan sepede-pede-nya kan. Terus tiba-tiba ternyata di dalam sana. Pak kekok langsung di-HBD begitu aja ya. Wak wawur tungguin langsung di-HBD begitu aja ya. Ada wak wawur dalam situ. Ada. Buat anak-anak tuh. Ada wak wawur dalam situ ya. Serem juga sih bu. Masuk tiba-tiba empat wak waw. Wak waw 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 mati aja dulu. Bukan suara Angry Birds. Tapi kalau pakai bom yang Angry Birds ada suara gak sih gak ada ya? Gak ada. Harusnya gak ada. Itu kan cuma ada di event doang. Nauin juga sih kalau bom biasa ya jadi suara Angry Birds. Pas dilempar. Kalau yang hitam bunyinya lebih nyaring lagi. Gimana? Gue lupa cuma yang hitam tuh lebih nyaring kalau gak salah deh. Kalau di filmnya ya? Lu nonton? Nonton? Sumpah. Serius? Gue menghindari tuh film loh. Gak dulu gak ada tontonan yang menurut gue kayak buat Losting Time itu jarang. Makanya gue tonton itu dulu. Oh oh ini free shoot. Udah abad dia. Nice banget yang dari seorang Ansur. Kali ini gak kepleset dengan mobil dia. Ya sekarang kepleset lagi. Ansur benar-benar belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Wah gila. Panak barang. Panak barang rumah. Ansur jauh-jauh kalian ini lu tinggalin dulu. Gila malah disamberin. Oke. Dicecer. Dicecer itemnya. Gue paling baik itu sumpah. Kalau orang nyecerin tembaknya. Eh pelurup-pelurus segala ya. Itu diserokin dimana-mana ya. Nyecernya tuh kalau segepok-segepok gak apa-apa belum. Tapi kalau nyecernya sepuluh-sepuluh. Gue bete banget ngelootinnya. Apalagi buat yang ngerang udah nge-setting. Settingannya itu manual picknya. Capek hebat sih. Bete itu apa? Kalau dia udah kenok. Terus dia. Apa ya. Jalan-nya jauh. Lama bleeding lootnya kan. Jauh banget jalur item-itemnya dia. Kalau masih dalam rumah masih enak ngelootinnya. Serumah dulu. Tapi kalau udah open field. Lu pertama. Worry juga kalau ditembakin sama tim lain. Terus. Makan waktu yang lebih banyak juga. Belum kalau diumpet-umpetin. Di belakang brokang mall, di barang. Terus di dekat batu atau dimana. Ah ini dia. Mantau temannya sendiri aman gak ya. Aman gak ya teman gue masih aman. Oke tinggalin aja. Sementara kental. Oh lagi ditelepon kayaknya. Iya. Kayaknya nelfon. Kayaknya kamu kemana aja gitu. Sabar turnamen. Jadi mbak abis kelar itu. Aku udah gak suka sama kamu. Kamu galak. Langsung kelar ya hidupnya. Iya. Terus tiba-tiba diajak kebalikannya. Aku menang loh ke Jakarta. Asik. Ntar aku dateng ya dekat kamu. Basi-ibat-basi. Coco. Terpik off oleh satu pemain dari NFT tadi. Iya betul banget. Alec yang bukan Bang Alec. Yang bukan tim secret Alec. Bakang asum berlari di lapangan bersama dengan Orange. Yang bukan Orange Stalker Angga. Oke panjang ya. Betul panjang ya. Sedikit panjang. Kalau tambahin Gucci dan lain-lain masukin semuanya. Beda kan bukan Orange itu. Oh itu sebelum menjadi Orange ya. The Wolf of Killer itu. Iya oke. TWOK. TWOK. Twok-twok. Gue ingin banget dulu jamannya PMCO yang pertama tuh. Ada player ladiesnya tiga kan. Ice, Gucci, sama Misfar. Misfar ya. Terus di PMCO season 2 gak ada ladiesnya. Kesser juga gak ada. Tapi sekarang lo liat. PMPL yang Thailand ada player ladiesnya. Ada. Ada player ladiesnya. Penasaran kan? Dan itu keren banget video. Videonya waduh. Video announcement untuk timnya itu keren banget. Betul. Itu keren banget. Tunggu yang indonor ya. Gue harap nanti video entrance juga untuk di DG ini. Di Boba Grand Final lebih keren dari itu. Iya. Itu keren banget sih. Itu keren banget sumpah. Kalian kalau mau liat cek aja PUBG apa. PMPLnya Thailand itu keren banget. Video-video nya ya. Video announcement tim-tim yang main disana itu keren parah. Itu udah semua tim atau baru yang invited deh? Gue gak ngitungin sih. Karena terlalu excited dengan editingnya yang keren banget. Itu keren banget. Dan itu gue tau ada beberapa part yang dieditnya sulit banget. Karena harus di offer kemana. Ini lagi, ini lagi digabung-gabung lagi tuh susah banget. Karena yang gue tau beberapa tim udah syuting dari lama banget. Iya. Karena gue sempat teaser-teasernya juga kan. Itu kayak udah sebulan-dubulanan lu syutingnya. Dan baru jadi. Dan hanya syuting dalam durasi yang lama hanya dipakai dalam... Tiga menit. Tiga menit tuh. Biasanya gitu kan syuting mbak. Syutingnya tiga jam nih pake. Ya kemarin gue syuting tiga jam tuh. Cuma 30 detik. Udah. Oke, back to the game. NFT Waze memantau dari arah rooftop sendirian aja. Dia bakal memantau pergerakan dari tim nomor 12. Gue bantingnya gila banget. Gila ya. Lu dipermainkan sama zona. Tidak tuh, lihat semua dimana. Di kanan semua rame-rame. Dan cuma ada... Airwolf. Sama NFT. Gila ini prediksinya PG kah. Bisa nebak cirkels rapi ini. Dukun PG. Dukun PG. Eh, yang... Balang zona. Yang gerak siapa ya? PG atau Diki ya? Tadi katanya Diki. Diki ya. IGLnya kan? Iya, IGLnya. Diki. Ini dia deh pengatur strategi kita deh. Tadi kayak gitu kan. Kenapa jadi semuanya ngomong gitu ya? Gue gak ngerti kenapa semuanya gaya ngomongnya jadi kayak spafel. Hati-hati deh. Meninggoy di HB doi. Spafel. Gue tau omongan ada kayak gitu tuh semenjak di... Spamce. Fall split. Iya, beneran. Fall split. Fall split. Pertama yang kena tuh Ryzen awal-awal. Pertama yang kena virusnya tuh Ryzen dari spafel. Abis itu mulai ke anak RRQ. Mulai ke anak... Anak Evo. Mulai ke NFT. Fall juga nambahin waktu itu. Jadi makin jadi. Halo NFT. Ditembak langsung sama Diki MR. Ingin mengambil pertahanan komponen dikuasain sama tim RRW. Cemplungin. Langsung diceburkan begitu saja mobilnya ke dalam sungai. Berenang-renang di dalam sungai. Ada kodok, tek-kotek, tek-kotek. Bakal langsung diintip dari arah snouper. Ini dia Pak Luna juga langsung menjaga ke sisi belakang. Mengetahui bahwa teman-teman dari Ansur masih ada di sisi belakang menunggu pergerakan dia. Tapi teman-teman yang kalian sudah mengetahui bahwa ada informasi bahwa rumah sudah diisi. Mereka langsung berhati-hati gak mau gerak kemana-mana. Dan kita bakal pindah ke NFT. Dan mereka langsung nge-stray tapi belum kena juga kalian dari tim WP-nya. Baru-baru peluru mulai tertumbang. Kalian ini belum. Masih bertahan di atas mobil becak dia. Eh motor becak. Mobil lah Pak. Motor becak. Motor nih. Becak tuh mobil tuh motor? Motor. Motor lah. Yakin? Motor lah. Tapi tertutup. Becak mana tertutup sih? Gak tertutup Pak. Oke. Becak sama tertutup bedanya apa? Kita bahas nanti ya. Karena sekarang kita bakal melihat Royal. Tinggal Ardi. Tinggal Ardi doang tersisa. Kali ini harus menghadapi tiga pemain dari masa depan eksklusif. Lemparan granat. Ngasih di match sedikit gak sih itu? Eh kenapa ngetof. Oh kebakar. Oh dia udah healing juga. Berhasil healing. Yaudah terlihat tuh para lewat tanpa dosa lewat. Itu liat. Kasian batis yang di bawah. Tolong Pak sudah mulai gelap. Tolong. Bakal dipusah. Halo Assalamualaikum. Bakal langsung naik. Halo pada granat. Turun lagi ke arah bawah. Gila. Sabar guys. Maju mundur cantik ya. Wah kesel kesel. Bakar Pak. Turunkan harga minyak. Bakal di demo sepertinya. Ngedefensi lantai dua sendirian aja. Tiga orang naik ke arah atas. Safe dapatkan satu orang. Terjatuh tapi bakaran. Bakarannya. Bakarannya kena temen juga. Masuk tanpa dosa cuy. Betul banget. Kita bakal lihat ke arah Yong. Yang sudah melihat pergerakan tim-tim lain. Karena tadi tim-tim lain ada tiga tim rotasi. Lewatin mereka tanpa dosa. Karena mereka lagi sibuk untuk mati si Ardi. Padahal banyak banget ada smokenya dua biji. Tadi itu udah pasti memicu pertarungan banget. Kalau itu di public. Kalau gue yang main. Gue push. Jadi third party itu enak banget. The best itu emang. Itu the best banget. Kalau lagi push rank jadi third party itu enak banget. Ambil high ground deket-deket. Tinggal nge-zoning aja dari jauh di press kan. Ngebuat mereka pasti bakal panik. Antara fokus. Fokus buat nge-push ke dalam rumah. Atau fokus buat defensive. Jadi bakal pusing mereka ya. Dan Diki. Dari Arwa Pro Team masih bertahan di arah yang sama. Di arah snouper. Betul banget. Kita bakal lihat ke arah tim Evos juga. Masih menjaga juga di daerah perbukitan. Deket dengan jembatan menuju ke arah Gergopol. Dimana tim RD yang sudah mengambil saat dua rumah. Yang terpisah yang kental. Masih ingin ngintip juga. Masih dipantau. Bertobat ya dia? Iya. Makanya namanya jadi kayak gitu. Bertobat sih. Dia udah gak mau ambigu. Kata dia nama gue kental kok. Disebutnya lain-lain katanya. Lu kayak ngedengar ada seara in-game. Maksudnya jadi orang ngomong? Enggak, gak ada. Enggak ya? Berarti kuping gue yang salah. Oke, sorry guys. Cek dokter ya? Lu gak denger kok. Enggak, astaga kuping gue terlalu bagus kah? Enggak, udah aneh kuping gue. Oke, oke. Awat hati lu. Kuping lu ntar aneh juga. Lu udah kemana ke dokter gue. Lu ini dua minggu gak kelar-kelar ini ke Cash PUBG Mobile. Periksa kuping juga, bro. Udah gue sebelum event ini. Oke, oke. Lu lupa yang kita pulang dari Thailand. Lu benar itu ya? Udah ada ke dokter, udah aman kok. Alright guys. Dari tim nomor dua. Sayang Leon mulai bergerak kembali. Dacia yang cukup aman. Tidak tertembak. Tapi kayaknya mereka bakal nge-push ke pertahanan dari tim nomor 15. Gak worth it sih menurut gue ya. Karena kan jaraknya masih 38 meter ke arah zona. Gak di dalam zona. Ini kayak mau fight juga mau fight apa gitu. Kecuali mereka cuma mau ganggu rotasi ya. Kayak sebelum rotasi dihajar, ledakin mobil, bikin mereka pincang itu gak apa-apa. Tapi kalau terlalu lama, gak worth it. Ini masih zona ke-0 loh. Iya, gak di ngebug pak. Ini tuh harusnya udah... Wah gila, jualan bagi cuy. Tiga buah bagi. Warnanya banyak lagi. Saturday mulai ngamuk. Kali ini udah mulai malam, udah mau Sabtu bentar lagi. Iya, udah mau Sabtu. Dia udah mulai on air. Mungkin last round bakal on air banget ya. On air lagi. On air. On fire pak maksudnya. Eh, tapi siapa tau lagi ngelive dia sambil main. Kan banyak pro player yang kadang-kadang kalau lagi turnamen mereka ngelive dan segala macam. Scream ngelive. Buat konten. Konten sekali ya. Karena sekarang ladingnya juga harus ke YouTube ya. Menambah penghasilan. Sementara Dixie dari Blink. Sudah mulai mendapatkan satu perbukitan yang cukup dekat dari jembatan Gergopol. Berbang kita bakal lihat kali ini. Dari beberapa tim yang masih bertanding dan bertahan di circle kali ini ya. Mereka agak kesulitan. Karena di semua angle circle. Yang masih enak untuk dihinggapi. Udah di jembatin tim-tim lain. Tapi kita bakal lihat ini Yong. Dapetkan seorang Dixie. Enkins langsung ditumbangkan. Juga belum di finish tapi. Ayo merangkak nak. Kamu pasti bisa. 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 Sabar. Sabar pelan-pelan. Jangan gerak. Nah oke. Bakal langsung di revive. Perlahan-lahan aja. Dan untungnya angle dari masa depan eksklusif. Gak bisa nembak ke atas. Karena tertutup sama bukit. Ada batu juga tadi. Tapi non. Mulai melemparkan beberapa granatnya. Karena sana sangat terbuka. Untungnya langsung ditutup pintunya. Begitu saja. Oke. Cukup tipis darahnya berada di ujung tanduk. Boboho hampir kenok. Aduh. Dan kita bakal lihat smoke masih lempar duka sama tim RRD. Untuk menghasilkan mereka masih aman. Dari belakang tim nomor RRD. Mereka setem mobilnya kurang bagus ya. Karena masih banyak banget angle yang terbuka. Tapi cukup sementara waktu. Gue rasa harusnya mereka udah pecahin banenya sih. Dan mungkin mereka agak sulit. Karena mereka punya hanyalah bagi. Kalau mereka punya uas. Kalau mereka punya Dacia. Mungkin itu lebih better untuk mereka nahan di situ. Boboho hampir nyangkut. Pintunya udah rusak. Pintunya udah rusak. Udah pecah. Udah ngarep pintu bahaya kali ini. Wah mobil miring-miring mulai celeng. Dan sepertinya tidak terlihat. Karena masuk ke bagian yang sangat baik tadi. Untuk menutup angle shot dari tim RRD. RRD Hasan ini kalau gak salah. Sekarang lagi berada di posisi ke delapan. Dengan 15 poin total. Gimana banget sekali. Dan juga di tempat lain seorang L. Bakal ketembak sama Bob. Mobil lewat. Mobil lewat. Menggila mereka. Wyvern setup mobil. Itu bakal meledakin juga kali ini. Untuk diamankan. Terlalu belakang juga ke arah lobby. Masih aman. Mereka bahkan dua pemain mereka terjatuh cuy. Evos cukup enak sebenernya buat nembak. Tapi jangan terlalu terlenang. Karena di belakang mereka masih ada tim nomor 10. Yang sudah mulai melakukan open fire juga. Boboho bakal nge-backup dari arah Shake. Yang. Dimana dia sedang terjebak di situ. Mau ngapain lagi dia ke situ. Nyangkut tuh dia. Nebaginya di depan lagi lah. Tapi dia bakal kekain dari kental. Masih bakal nembak juga ke arah mereka. Sehingga kolom mobil wyvern terlihat. Dan dipulangkan karena lobby oleh seorang kental kali ini. Itu kita bakal ngeliat dari tim Evos. Masih bakal maju pelan-pelan. Satu orang udah dikirim ke arah zona. Tinggal dimajuin doang pelan-pelan. Boboho tertembak oleh AWM tim RD. Tim yang di belakang Evos. Ya, tim nomor 10 tadi. Berada persis di belakangnya Boboho. Seperti yang gue bahas. Bakal memberikan granat. Ups, awas. Awas. Hati-hati. Setup smoke tambahan lagi. Bobs bahaya banget sih dia. Ini Jenny masih menjaga juga pergerakan dari saw. Wah, mereka-nekat banget. Masuk ke arah shake-nya. Dua orang genok di arah shake yang sama. Siapa yang mau menyelamatkan? Ini bakal di-finish. Ini bakal di-finish. Ini bakal di-push. Nggak dikasih kesempatan buat ini lagi. Apakah bakal tumpang juga? Oh, di-skip. Enggak, enggak. Ya, ya. Wah, gila sih ini orang. Halo. Halo, apa kabar kalian berdua? Happy looting. Tapi dia udah mulai ditembakin sama tim-tim lain yang melihat pergerakan dari nong. Oh, dimajuin doang sama Boboho. Gokil. Kata dia oga gue kasih tempat gue. Pembalasan is real, guys. Tapi ini bahaya loh kalau dihujanin bom. Bisa sih. Tapi dari tim-tim lain, ini lagi pengen ngambil broken shake-nya. Karena di dalam zona, enak banget tempatnya. Bener-bener tempat yang bener-bener OP banget kali ini di zona. Yang enak itu tim nomor dua. Minding MFC itu enak banget. Dan Errol Wolf Pro Team juga masih enak. Tim nomor sembilan tuh yang agak sedikit keteter. Tapi dia udah punya ini broken shake. Iya, Evos. Iya, tinggal dimajuin sama Jenny. Jenny jaga backline-nya. Jadi Jenny bakal korbanin diri nih. Tapi Jenny gak bisa buat nge-backup terus-terusan. Gak bakal bisa. Karena di belakang dia itu masih ada tim lain lagi. Jenny bakal korbanin diri. Yang lain maju, dia bakal hajar di belakang semuanya. Oh, ini dia. Ini dia. Antara Jenny yang nge-backstep atau Jenny yang terkena backstep. Bumbi sudah mulai maju. Jenny menahan stepnya di dekat pohon. Tidak bergerak sama sekali. Dan tidak terlihat oleh Bumbi. Keskip, keskip, keskip. Iya, straight down. Keskip dia bakal langsung ke sebelah kanan. High ground-nya. Satu pick demi satu pick. Jenny tidak melihat ke arah belakang. Pick yang sungguh bebas tadi dari Blink. Iya, sayang banget dari seorang Blink. Didapatkan seorang Jenny yang lagi asik-asik ngeliatin pohon. Itu bakal lihat swipe akan maju pelan-pelan. Masuk dalam zona. Masih ada smoke dikit tapi gak cukup. Dia bakal langsung ngambil low ground. Dan terada tertembak dari ujung jalanan. Wah, Arrow Wolf. Harus keluar dan nyebrangin dua tim. Biki, kali ini masih tersisa juga tiga anggota mereka. Una, Diki, Peggy. Baru Hazelnut yang tertumbang. Tapi harusnya bisa jadi five-nya. Harusnya masih bisa. Karena posisi mereka enak sih. Yang jadi PR sebenarnya NFT-nya. Ini lebih bahaya Arrow sih. Mereka diberang banget tiga anggota mereka. Iya, makanya tadi gue bilang mereka harus ngelewatin dua tim untuk masuk ke dalam playzone. Jembatan lagi. Air lagi. Mau gak mau mereka harus ngambil bawa jembatan. Tapi gue yakin tim nomor tujuh itu udah ngejaga di area jembatan juga. Batu-batu udah ke jembatan. Sebentar jembatannya dijaga sama tim nomor dua. Mereka mau menggila kah? Nah, kan tim nomor duanya ngejaga jembatan. Udah ada smoke juga. Nutup angle dari tim nomor empat. Setup perlahan-lahan aja. Masih mengintip bersembunyi dalam smoke. Iya, kita bakal kali ini dari Ginkaku. Bakal langsung menjaga bawa jembatan. Memastikan bahwa gak ada pasukan katak yang menyerang mereka kali ini. Revive mulai dilaksanakan juga. Atau menyelamatkan satu teman mereka sayang, Leon. Dan dari AIS ya, AIS. Udah mulai panik sih. Gimana mereka dapat nyeberang jalan atau mungkin mereka bakal masukin mobil ke air. Lalu mereka healing di air. Iya, itu bisa. Itu trik yang dipakai di... Di China. China. Eh, eh, eh. Iya. Clean this mobil sendiri. Gerak mobilnya. Emang clean this ya? Iya, clean this ya. Dia mati. Dia ke nakam mobil. Apakah mobilnya terdorong karena granat lagi? Kayaknya gini, nurun mobilnya deh. Kan dia parkir di... Oh, gak di rem tangan ya. Rem tangan lupa dia. Ingat guys, rem tangan kalau parkirnya terjal ya. Gak di rem tangan. Makanya mobilnya mundur. Alright. Sudah mulai maju lagi. Satu pick berhasil diamankan kali ini. Jarak dekat King. Langsung melakukan finishing point. Dan masih bisa untuk melakukan revive forting di pinggir sungai di ujung jembatan. Betul banget. Tapi trash perlu diselamatkan juga. Hezner sumber tertumbang di kit yang tersisakan satu-satunya dari tim Aero World. Dia bakal maju keluar, bakal perang juga pilih Hades. Bakal one on one, one on one. Dan ternyata kalah di reload ternyata. Dan kalah melawan cacing gaming. Ini belakang dia bakal sayang liat tumbangkan api satu day. Dipulangkan karena ini masih Jumat. Dia bakal sayang liat bakal maju pelan-pelan. Satu anggota tim nomor enam udah ceburi mobil ke air. Ya itu mungkin dia bakal... Oh, dia tuh gak ceburi dia berenang ya? Dia berenang, dia berenang. Jadi buat teman-teman langsung dukung aja, boy. Jangan lupa pencet tombol like yang minimal goceng, langsung gas kan. Di live streaming dukung acara ini dengan memberikan like. Tunjukkan ke kompakan kita, kawan-kawanku. Kinkaku kali ini sudah... Oh? 10 kill. 10 kill. Dari MFC. 11, kah? Uh, FOS enak banget loh. Eh, MCF, MFC. Lihat FOS deh. Dia punya spot di dalam circle enak banget. Wah gila, free shot kemana-mana, men. Semua arah free shot, free shot, free shot. Iya, ini enak banget. Gundukan dia gak keliatan sama yang lain-lain lagi. Badi bertemu ke zona kali ini. Nyam belum, kirun imu. Wah dia bakal ketemu sama satu orang lagi di bagian kiri. Dia bakal berenang. Kordok, ketemu kordok. Kamin silangkah di sini. Pasukan kataknya. Wah, jisir naik duluan, jisir naik duluan. Dia yang ketahuan, jisir naik duluan. Ada bobs yang nungguin di dalam satu ceknya. Dan itu beruntung banget buat seorang bobs. Uh, ketembak dari seberang kali ini. Tapi dia bakal makan zona sih kalau dia bergerak dan... Mungkin gak aku ketahuan? Dibalesin. Wah, enak banget cuy. One on one kali ini. Satu lawan satu. Tapi yang zona ini sih EFOS. Yang zona EFOS. Jangan ngitip, jangan ngitip bro. Bro, stay di tempat lo. Biarin dia maju masuk air. Lihat healingnya berapa. Delapan first aid. Dan ada satu medkit. Itu enak banget sih. Biarin dia nyelam bro di air bro. Ya, biarkan dia nyelam. Awas, nyangkut sama bagi. Nanti malah gak bisa mundur. Masih diintip-intip aja. Dispray lagi ke arah pohonnya. Mending panci-pancian nanti gimana. Iya. Emang gak kemakan zona. Ini harusnya menang EFOS udah. Harusnya menang EFOS. Harusnya menang EFOS. Dia cuma punya empat. Iya. Dia cuma punya empat. Dan EFOS belum kena zona. Masih jauh pak. Iya. Masih cukup aman. Oke. EFOS juga. Harusnya EFOS boosting sekarang sih. Santai aja. Dia udah gak punya boosting lagi. Udah cikin, udah cikin pak. Udah pak. Eh udah gak usah ngingintip bro. Dimarahin sama timnya. Losing. Ngapain gintip-gintip. Ngapain sih gintip-gintip. Ini EFOS chicken sih. EFOS akan tetap bertahan di positif. Balikin nih. Kena kepala spraynya. Mati. Dibalikin double pointnya. Kalau gue jadi dia. Mending gue mati sama zona. Iya balik lagi ya. Gak kasih point. Mending gak usah kasih point. Satu point pun berharga. Dan kali ini congratulations. Untuk EFOS Castilla ini ya. Eh EFOS Slayer. Slayer yang berhasil dapetin chicken. Harusnya dia naik peringkat satu ya. Tiga point. Berarti 23 point yang mereka kumpulkan. Eh. Eh sorry. Ada duanya lagi ya. Lima. Lima point. 25 point. Tadi game sebelumnya dia peringkat tiga ya. EFOS. EFOS tuh sekarang lagi di posisi puncak. 38 point. Wah makin jauh dia sama temen-temennya ya. Iya. Ini mungkin bisa dipastikan EFOS. Udah fix. Lolos. Ehm. 50.